Intro Hai guys, apa kabar kalian? Kembali lagi disini bersama gue IPD Kali ini gue bakal ngebawain alut cerita film dari Hollywood Dengan judul Burning Plan Film ini rilis pada tahun 2008 Menceritakan seorang wanita yang memiliki permasalahan di masa lalunya Sehingga meninggalkan pasangan dan anaknya Di saat anaknya berumur 2 hari Apakah mereka akan bertemu dan bersama kembali? Sebelum kita mulai ke videonya Bagi kalian yang baru mampir ke channel ini Jangan lupa subscribe dulu dong Udah? Hai guys, langsung aja kita ke videonya Pada awal film kita diperlihatkan oleh seorang wanita Yang membangunkan pria dari tidurnya Setelah itu dia membuka jendela kamar sambil menyalakan rokoknya Lalu sang wanita itu yang diketahui bernama Sylvia Dijemput oleh teman wanitanya Dari kejauhan, dia melihat seorang pria berambut panjang Dan mereka pun pergi Sang pria itu pun mengikuti mereka Pria itu melihat wanita itu berhenti dan melanjutkan perjalanannya Sylvia merupakan manajer sebuah restoran Saat ia menyiapkan serta memeriksa kesiapan hidangan untuk tamu Terlihat seorang chef yang tidur dengannya tadi Lalu ia pergi ke meja para pelanggan Di sana terlihat sekelompok pria yang memesan anggur Dengan penjelasannya, para pria itu ingin mencoba anggur yang disarankan Sylvia Setelah itu, Sylvia meminta izin kepada temannya untuk sebat Lalu ia pun pergi ke pinggir pantai Setelah kembali dari pinggir pantai Pelanggan pria tadi pun mengajak Sylvia untuk ngobrol Ia berterima kasih kepada Sylvia Karena rekomendasi dari Sylvia sangat ia sukai Lalu ia bertanya rekomendasi apa selanjutnya untuk anggur yang enak Sylvia pun menjawab, tergantung makanannya Lantas pria itu semakin ingin mendekati Sylvia Terlihat chef yang tidur dengan Sylvia tadi cemburu melihatnya Pada akhirnya pria pelanggan itu dan Sylvia wik-wik di sebuah penginapan Lalu cerita beralih ke masa lalu Terlihat tiga orang pria dengan menggunakan mobil berhenti di sebuah mobil trailer Salah seorang pria menjelaskan Bahwa di sini tempat ayahnya dan selingkuhnya terbakar Mereka pun memeriksa bekas trailer yang terbakar itu Diketahui ketiga pemuda itu bernama Santiago yang bersaudara dengan Cristobal Dan satu lagi bernama Xavier, teman Cristobal Pada saat perjalanan, Santiago marah kepada Cristobal Karena menganggap kematian ayahnya sebuah candaan Santiago pun turun dari mobil Lalu melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki Sesampainya di rumah, ia menyapa ibunya bersama temannya Ibunya bertanya, apakah Santiago ribut dengan Cristobal? Santiago pun menjawab, tidak ada Esok harinya, diadakan acara pemakaman ayah mereka Ibu dan temannya tidak mau ikut ke pemakaman itu Karena ayahnya berselingkuh Akhirnya Santiago dan Cristobal mewakili keluarga itu Diketahui Nick adalah nama dari ayah mereka Saat acara pemakaman, terlihat seorang pria dan keempat anaknya dari kejauhan Rombongan yang telah selesai melakukan pemakaman melewati mereka Ternyata pria dan keempat anaknya tersebut Merupakan suami dan anak dari wanita yang terbakar dengan Nick di mobil kemarin Keluarlah sumpah serapah dari pria itu kepada Santiago dan keluarga Lantas Santiago pun berpandangan dengan anak yang paling tua dari keluarga pria itu Lalu cerita beralih ke Santiago yang telah memiliki anak Dimana terlihat ia bersama putri dan rekannya Bekerja sama dengan petani untuk menyiram tanaman mereka dengan menggunakan pesawat Karena luasnya yang cukup besar mereka dibayar dan diberikan penginapan oleh petani tersebut Kembali ke masa lalu Dimana ini merupakan awal cerita dimana ayahnya Santiago yang bernama Nick Bertemu dengan Gina, ibu dari Sylvia muda di sebuah area lahan Mereka pun mulai bermesraan di mobil Namun Gina yang merasa tidak enak melakukannya di sana Diajak oleh Nick untuk ke sebuah penginapan temannya yang berbentuk trailer Sesampainya di sana mereka pun langsung wikwik Di rumah Sylvia sedang terlihat menyiapkan makanan untuk adik-adiknya Lalu ibunya yang bernama Gina itu pun pulang sudah larut malam Dan beralasan supermarket padat dan harus antri panjang Lalu ibunya bertanya tentang kapan kembalinya ayah Sylvia menjelaskan bahwa ayah akan pulang lusa Kembali ke cerita sekarang Sylvia terlihat berada di restoran tempat ia bekerja Setelah selesai dari pekerjaan Ia dijemput oleh pria pelanggan yang wikwik dengannya kemarin Chef yang dekat dengan Sylvia itu mencoba menghentikan Sylvia Namun Sylvia akan berbicara dengan Chef yang diketahui bernama John itu Ketika ia telah meninggalkan istrinya Mereka pun berangkat Namun di perjalanan mereka diganggu oleh John yang mengikuti mereka Akhirnya terjadi pertengkaran di antara pria itu Sylvia yang kesal lantas pergi dari sana Ia pun bertemu dengan seorang yang mengikuti dia kemarin Dan memberi tumpangan untuk Sylvia Pria itu memperkenalkan dirinya yang bernama Carlos Ternyata Carlos ini merupakan sahabat dari Santiago Kembali ke masa lalu Terlihat Santiago melihat acara pemakaman wanita yang tidur dengan ayahnya Ia mulai tertarik dengan Sylvia muda Lalu ia mencoba mengikuti Sylvia dan keluarganya dengan mobil Sekarang ia telah mengetahui rumah Sylvia Ia lantas menunggu berharap Sylvia keluar dari rumah itu Ternyata benar Sylvia pun keluar dan Santiago pun mengikutinya Mereka pun akhirnya berjumpa di minimarket Santiago ternyata ingin menemui Karena ingin mengetahui apa yang dilakukan ayahnya dengan ibunya Sylvia Lalu ia mengajak Sylvia bertemu hari minggu dan Sylvia pun mengangguk tanda ia menyetujuinya Cerita pun beralih Terlihat Santiago yang sedang membawa pesawat untuk melakukan penyiraman mengalami kecelakaan Maria anaknya Santiago melihat pesawat yang dibawa ayahnya mengalami kecelakaan Dan langsung berlari sambil menangis menuju pesawat itu Kembali ke scene yang menceritakan Gina Terlihat suaminya pulang hari itu Gina yang sudah memiliki janji dengan Nick untuk wik-wik lagi Terpaksa mencari alasan agar bisa pergi Ternyata hari itu rencananya gagal Karena suami beserta keluarganya ikut menemani Gina untuk ke supermarket Saat mereka akan berangkat Gina mencoba menghubungi Nick untuk mengatakan bahwa ia tidak bisa berjumpa hari ini Sylvia yang melihat ibunya berbisik lewat telepon Merasa curiga dengan gelagat ibunya Saat di supermarket ibunya langsung bergegas pergi dengan mobil Sudah diduga hal itu dilakukan untuk bertemu dengan Nick Lalu mereka pun bermesraan Sylvia ayahnya dan adik-adiknya cukup lama menunggu di supermarket Karena ibunya belum datang ke tempat mereka Hal ini lantas membuat Sylvia semakin curiga Akhirnya ibu mereka pun datang Dengan wajah kesal mereka memasuki mobil Ceritanya kembali ke masa sekarang Dimana Carlos sedang bersama dengan Sylvia dewasa Setelah mengantarkan Sylvia Sylvia mengajak Carlos untuk masuk ke rumahnya Karena Sylvia yang hobi week-week lantas mengajak Carlos untuk melakukannya Namun Carlos menolak dan memutuskan pergi Scene kembali ke Santiago dan Sylvia muda Mereka pun akhirnya bertemu Mereka pun membahas permasalahan ayah dan ibu mereka Pertemuan diakhiri dengan makan burung hasil buruan bersama Lanjut ke cerita Santiago yang terjatuh oleh pesawat yang berada di rumah sakit Maria terus menunggu dan ingin tahu kondisi ayahnya Dokter pun memanggil Carlos untuk berbicara dengan Santiago Rupanya ia menyuruh Carlos untuk menitipkan Maria kepada ibunya Disana terjadi perdebatan antara Carlos dan Maria Maria tidak ingin bersama ibunya Bahkan ia tidak tahu wajah ibunya Namun Carlos tetap memaksa Maria pergi Akhirnya mereka pun pergi ke tempat ibu Maria berada Lalu lanjut kepada Nick dan Gina Mereka kembali bermesraan di trailer yang sudah dibersihkan Gina Disitu diketahui bahwa Gina mengalami kanker di dadanya Malamnya Gina pun pulang ke rumah Sylvia pun menanyakan dari mana ibunya Ibunya kembali mencari alasan agar tidak ketahuan Sylvia pun menceritakan bahwa adiknya mengalami kecelakaan Dan sudah dibawa ke dokter Pada saat itu adiknya selalu memanggil nama ibunya Kesokan harinya Sylvia yang sudah sangat curiga Mencoba mengikuti ibunya Benar saja Ia melihat ibunya berselingkuh dengan seorang pria Beralih ke Carlos Yang masih mengikuti Sylvia Akhirnya ia menjelaskan bahwa ia disuruh bertemu oleh Santiago Untuk menjelaskan bahwa Maria yang merupakan anak Sylvia Sedang bersama Carlos Namun Sylvia malah menyuruh Carlos untuk menjauh darinya Terlihat Sylvia galau memikirkan hal itu Lanjut cerita ke Santiago dan Sylvia Mereka kembali bertemu malamnya Mereka berada di sebuah gurun dengan membakar sebuah kayu Lalu mereka membuat luka di tangan masing-masing Agar menjadi tanda untuk mereka Lalu mereka pun pulang Tak disangka Santiago ingin tidur dengan Sylvia Dan berjanji tidak akan menyentuhnya Lantas Santiago melanggar janjinya Setelah melihat keseksian Sylvia Bukannya menolak Tetapi Sylvia mengikutinya Dan terjadilah hal yang diinginkan malam itu Cerita berlanjut kepada Sylvia dewasa Ia terlihat sangat galau Di restoran ia menemui John Ia lantas mengajak John untuk pergi dari tempat ini Dan memulai yang baru dengannya Namun John yang memiliki istri mengatakan Harus memikirkannya dulu Sylvia pun akhirnya pergi Saat di perjalanan Ia melihat Carlos dengan seorang anak perempuan Lantas ia terkejut dan berbalik meninggalkan Carlos dan gadis kecil itu Kembali beralih ke Gina Ia terlihat telat pulang malam itu Semua keluarga menunggunya Karena menunggu makan malam dari ibunya Gina pun segera menyiapkan makanan Lalu Sylvia menghampiri dan menanyakan Kemana saja Gina Ibunya kembali mencari alasan Sylvia yang telah mengetahui ibunya telah berselingkuh Berlalu pergi Kesokan harinya Gina menelpon Nick Ia mengajak bertemu di supermarket Mereka pun lalu bertemu di sana Ternyata Gina ingin mengakhiri hubungannya dengan Nick Nick tidak terima Ia tahu mereka sama-sama mencintai Lantas Nick berkata akan menunggu Gina di trailer setiap hari Sampai Gina datang kembali ke sana Lalu Gina pun pulang dan menyiapkan makanan di depan rumah Suaminya yang pulang ikut bergabung bersama dengan kedua anak kecil mereka Sedangkan Sylvia menolak ikut dan pergi ke trailer Di rumah ayah dan Gina terlihat sedang wik-wik Namun terlihat ayah tidak bisa lagi melakukannya Sylvia lantas pergi ke rumah Santiago Mereka pun berkeliling melihat rumah Santiago Mereka pun bermesraan di rumah itu Di sisi lain Gina terlihat dilema akan dirinya Ia merasa ada yang kurang dalam hidupnya Ia lantas segera menemui Nick di trailer Mereka pun wik-wik Dari luar jendela Sylvia pun melihat ibunya itu wik-wik dengan Nick Cerita beralih ke Sylvia dewasa Ia bersama temannya memutuskan untuk mencari Carlos dan putrinya itu Ia mengakui kepada temannya Bahwa ia meninggalkan putrinya itu dua hari setelah ia melahirkannya Akhirnya alamat mereka ditemukan Saat bertemu Carlos pun menolak dan menyuruh Sylvia pergi Tidak kehabisan akal Mereka menyewa penginapan yang dekat dengan tempat Carlos dan putrinya tinggal Pada akhirnya Sylvia berhasil masuk dan bertemu dengan putrinya Setelah mengobrol dengan Maria Ia mengajak Sylvia untuk bertemu dengan Santiago Beralih ke masa lalu Sylvia muda bersembunyi ketika ibunya pergi dari trailer tersebut Ia pun kembali ke trailer lalu memeriksa gas di trailer Bahkan ia melepaskan pipa tersebut Lanjut kepada Santiago muda Ia terlihat membersihkan mobilnya Lalu datang Cristobal dan Xavier Mereka mengetahui bahwa Santiago berhubungan dengan Sylvia Yang merupakan anak dari selingkuhan ayahnya Cristobal memperingati Santiago Agar menjauhi Sylvia supaya tidak menambah masalah Siangnya terlihat Santiago kembali bertemu dengan Sylvia Mereka pun kembali bermesraan di mobil pickup Santiago Malamnya Santiago pulang ke rumah Ibunya langsung berkata bahwa ia mengkhianati keluarga Karena berhubungan dengan Sylvia Bahkan ibu menganggap Santiago lebih parah dari ayahnya Karena Santiago telah wig-wig dengan Sylvia di rumah Santiago pun meminta maaf kepada ibunya Beralih ke rumah Sylvia Tiba-tiba terlihat lemparan sebuah batu yang bersih kertas Memecahkan jendela rumah Ayahnya yang melihat surat itu pergi menemui Sylvia Ayahnya pun bertanya apakah Sylvia tidur dengan Santiago Tanpa menjawab ayahnya langsung menampar Sylvia Ayahnya pun bergegas pergi untuk menuju rumah Santiago Dengan cepat Sylvia menghubungi Santiago Untuk menjelaskan bahwa ayahnya mau ke rumah Santiago Dan meminta Santiago untuk menjemputnya Kembali ke Sylvia dewasa Ia bersama dengan Carlos dan Maria Berada di perjalanan dengan mobil Carlos Setelah sampai di rumah sakit Mereka menunggu agar bisa membesuk Santiago yang dirawat di sana Balik ke masa lalu Terlihat Nick dan Gina sedang bermesraan di trailer Sylvia yang terlihat berada di dekat trailer Mencoba membakar sebuah tali agar sampai ke tempat gas Yang telah dibuka selangnya Alhasil api pun membakar trailer tersebut Sampailah kobaran api ke tabung gas Sylvia yang mencoba memanggil ibunya pun terlambat Sehingga terjadilah ledakan besar di trailer tersebut Sylvia begitu terkejut dengan apa yang telah ia perbuat Ia telah mengakhiri hidup ibunya dan selingkuhannya Kembali cerita di rumah sakit Dokter yang merawat Santiago menjelaskan Bahwa kaki Santiago mengalami infeksi Dan kemungkinan diamputasi Akhirnya mereka meminta izin untuk menemui Santiago Sebentar saja mereka pun disuruh kembali keluar oleh dokter Karena Santiago butuh istirahat Sylvia memohon agar bisa lebih lama untuk di sana Akhirnya dokter pun mengizinkan selama 2 menit Di sana Sylvia curhat bahwa ia membutuhkan Santiago dan juga anaknya Ia tidak ingin lari lagi dan juga menjelaskan Bahwa ia yang mengakhiri hidup ayah Santiago dan ibunya sendiri Ia pun terlihat menyesali perbuatannya Lanjut cerita ke scene ayah Sylvia yang sedang mengendarai mobil Ia terlihat menangis dengan hal yang terjadi dengan keluarganya Tiba-tiba ia berpapasan dengan Santiago Santiago pun berlalu dengan melihat ayahnya Sylvia menangis Ia pun sampai ke rumah Sylvia dan pergi dengan cepat dari rumah itu Beralih ke Sylvia dewasa Ia terlihat mempersiapkan tempat untuk dirinya bersetirahat Maria pun bertanya karena melihat luka bakar di tangan Sylvia Maria pun memberitahu bahwa ayahnya juga memiliki luka yang sama Hal itu dilakukan agar ia tidak lupa dengan Sylvia Begitupun Sylvia menjawab atas lukanya itu Maria pun bertanya apakah Sylvia akan tinggal bersama mereka Sylvia pun menjelaskan bahwa ia harus berbicara dulu dengan Santiago Karena sudah sekian lama mereka tidak bertemu Lanjut cerita saat Santiago dan Sylvia muda sampai di Meksiko Santiago menjelaskan bahwa mereka akan tinggal di sana Lantas Sylvia menjelaskan bahwa ia hamil dan ingin menggugurkan kandungan itu Namun Santiago melarangnya dan berharap mereka bisa hidup damai bertiga di Meksiko Kembali ke Sylvia dewasa Terlihat Sylvia bersama Carlos dan Maria di rumah sakit Mereka mendapat kabar bahwa infeksi dari kaki Santiago tidak jadi diamputasi Mereka terlihat senang dan langsung menemui Santiago Terlihat Sylvia sedikit ragu untuk menemui Santiago Lalu Maria pun mengajaknya masuk Teringat semua kenangan masa lalu dari mereka Dan pada akhirnya Sylvia dan anaknya itu pun masuk ke kamar Santiago Dan cerita pun berakhir Nurut gue film ini cukup memutar otak untuk ditonton Banyak konflik yang terjadi dan membuat cerita ini cukup rumit Pesan dari film ini apapun masalah yang dihadapi Sebaiknya kita tidak meninggalkan keluarga Masalah itu bisa dihadapi dengan kebersamaan Oke guys sampai disini dulu video kali ini Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya Aktifin tombol loncengnya juga Share juga ke teman-teman kalian Sampai jumpa di video selanjutnya dan Bye Sampai jumpa di video selanjutnya dan